Kira-kira bisa langsung merapatkan dari sana di depan pintu gerbang PPRI Panjokila Kita selama-selama disini semua Meminta Partai PDIP untuk memenjat Juni 5 Kira-kira bisa langsung merapatkan dari sana di depan pintu gerbang Nah inilah kawan Pemuda Pancasila Menggeruduk Gurung DPR RI karena ada Permasalahan Nah ini dia Jadi disini Organisasi Pemuda Pancasila Menuntut politikus PDI Perjuangan Yaitu Pak Juni Margir Sang untuk meminta maaf dan bahkan minta dicopot ya Jadi mereka menggelar demonstrasi di Gudun DPR RI Senayang Nah ini sehari sebelumnya Bahwa Imbauan dari MPN Pemuda Pancasila agar tetap melaksanakan aksi sampai Juni Margir Sang Meminta maaf di media cetak, online, dan TV Nah ini kata Sekretaris General MPN Pemuda Pancasila Arief Rahman dalam keterangannya Kamis 25 November 2021 Nah disini juga kasih perhatian bahwa agar aksi berjalan damai tanpa merusak Menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Ya ini berkumpul setelah dari Mampan Jakarta Selatan kemudian bergerak ke Gudun DPR di Jalan Gato Subroto Disini Arief menyampaikan bahwa kader pemuda Pancasila di daerah lain bisa menggelar aksi serupa dengan sasaran gedun DPRD Arief mengingatkan agar aksi diakhiri pada pukul 16.00 waktu masing-masing wilayah Nah ini titik aksi hanya di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten maupun kota Tidak boleh di tempat lain, Imbu Arief Nah disini juga Arief meminta masa demonstraan tertib Kita buktikan bahwa kita taat asas dan Junimar adalah oknum yang mencoren Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Sebelumnya Junimar meminta Komendagri mulai mengingatkan kedua ormas yang terlibat bentrokan di Ciliduk, Tangerang Yaitu pemuda Pancasila dan Forum Perbetawi Rumpuk atau EPR Sebab menurut dia kedua ormas itu kerap meresahkan masyarakat dengan menterokan di jalan Kata politikus PDIP yang kota DPR juga Dia juga meminta pemerintah tegas mengambil sikap dengan tidak memperpanjang izin kedua ormas itu jika masih menimbulkan keresahan Apabila masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat, tentu Komendagri bisa mencabut izin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya Ini sudah pernah dilakukan oleh Komendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas EPI dan lain-lain Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi ini kita fokus terhadap pencegahan, penyebaran virus COVID-19 dan pemulihan ekonomi Ujarnya Nah pernyataan itu kemudian diprotes oleh pemuda Pancasila Hingga Junimar meminta maaf dan perminta maaf itu diucapkan kepada awak media Namun demikian apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu Sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga besar pemuda Pancasila Kata Junimar Kepada wartawan di Komplek DPR MPR Senayan Jakarta Pusat Rabu 24 November 2021 Nah akhirnya kan dia minta maaf ya Tapi disitu kulihat minta dicopot Nah inilah saudara-saudaraku Dimana Pemuda Pancasila menggrub DPR RI Dan kalau ku dengar-dengar disini Meminta agar Itu dicopot Dipecat dari PDI Junior itu ya Nah ini informasi kawan yang mau memberikan pendapatnya Di Kolom komentar video ini silakan Ya Saya berpesan Agar hindari kata-kata yang bersifat kebencian Hinaan, cacian, makian Merendahkan maupun meremehkan Ya tetap Jaka etika supansantun Di dalam menyampaikan suatu argumen Atau pendapat Karena bagaimanapun Kita harus tetap merawat Ya persatuan Indonesia Merawat kebindekaan Ya Dan kita tetap Berpegang teguh Bahwa Pancasila adalah Salah satu-satunya Ideologi negara yang boleh berlaku di NKRI Yaitu Pancasila yang sudah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 Yang lima sila Bukan Trisila Bukan juga Eh Apa Trisila Bukan Trisila Bukan juga Eka Sila Bukan Tapi Pancasila Ya kan Ada lima itu Nah itu yang harus kita pegang teguh Sebagai Warga negara Indonesia Sebagai anak bangsa Indonesia Dan semoga ke depan Ya semakin kondusif Bangsa kita Sehingga ekonomi Kita bisa bangun secara bersama-sama Jika ada permasalahan-permasalahan di lapangan Ya sesama Ormas Saya berpesan kepada saudara-saudaraku Yang kebetulan aktif dalam sebuah organisasi Baik itu Ormas LSM Perkumpulan komunitas Saya sahabatmu selalu berpesan Agar tetap menjalin silaturahmi Memperbanyak kawan Memperbanyak teman Karena saya meyakini Banyak kawan Banyak teman Ya Panjang umur Juga banyak rejeki Lancar rejeki Sebagai seorang warga negara Indonesia Berkawanlah kepada siapapun Tanpa mengenal status mereka Apakah itu karena beda suku Beda agama Beda ras Beda etnis Beda golongan Beda partai politik Beda organisasi Beda profesi Tetap kita harus Menjaga persatuan Indonesia Ya Mari kita sama-sama Membentengi negara kita ini Dari Ancaman Masuknya ideologi-ideologi lain Ke negeri kita ini Tetap satu Ideologi kita adalah Ideologi Pancasila Maka somboyangnya disitu Pancasila Abadi Pancasila Abadi Pancasila Abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat buat sahabatku semuanya Merdeka NKRI harga mati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati